Intro Messi singgung Ballon d'Or Anggap karirnya jauh lebih sempurna Lionel Messi tidak terlalu ambisius dengan peluang memenangi Ballon d'Or 2023 Mega bintang asal Argentina tersebut kembali masuk ke dalam salah satu nominasi Nama Lionel Messi tentu lebih diunggulkan di antara para pesaing yang lain Messi masuk ke dalam daftar nominasi setelah berhasil mengantar timnas Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 Saat ini pemain berusia 36 tahun tersebut sudah berhasil mengoleksi 7 trofi Ballon d'Or Koleksi tersebut dianggap memperbesar kesempatan Messi untuk meraih trofi Akan tetapi, pemain berjuluk Lapuga tersebut memiliki pendapat sendiri tentang gelar ini Messi ternyata lebih suka melihat perjalanan karirnya secara keseluruhan daripada hanya fokus pada prestasi pribadi Ballon d'Or menjadi sebuah kehormatan yang indah, kata Messi seperti dilansir bola sport.com dari ESPN Namun saya beruntung sudah memenangi semua gelar, ucap sang mega bintang menambahkan Baik di level klub maupun tim nasional, Messi memang sudah meraih segalanya Trophy-trophy seperti Liga Champions dan sejumlah gelar Liga Domestik sudah lebih dahulu ia menangi Kesempurnaan di level klub berlanjut ke tim nasional meski membutuhkan waktu yang lebih lama Bersama Messi, timnas Argentina sudah berhasil memenangi Copa, Amerika dan Piala Dunia Gelar-gelar untuk tim dirasa Messi lebih memuaskan dalam perjalanan karirnya Untuk itu, ia lebih santai dalam persaingan perebutan Ballon d'Or pada tahun ini Mengingat sejarah yang ada, Lapuga tentu berpeluang masih bisa menembus peringkat tiga besar Ia akan bersaing dengan para pemain yang lebih muda seperti Erling Haaland dan Kylian Mbappe Namun, Messi yang sekarang tidak lagi memusingkan statusnya di dunia sepak bola Kehormatan untuk Messi tidak lagi ditentukan oleh raihan rekor pribadi pada suatu periode Lapuga sudah memantapkan statusnya sebagai salah satu pemain legendaris Tidak perlu lagi pembuktian khusus karena seluruh karir sang legenda sudah menunjukkan statusnya Meskipun begitu, namun ratusan jutaan orang di dunia terutama fans Messi berharap Messi yang menangkan Ballon d'Or tahun ini Karena cuma Messi yang layak menangkan Ballon d'Or tahun ini dengan gelar juara Piala Dunia Sebagai pemain terbaik dan beberapa gelar dan pencapaian di tim PSG Bahkan para pelatih top dunia dan para legenda bola sangat setuju Masihlah yang akan mengangkat trofi Ballon d'Or di malam perayaan pada bulan depan Tinggal satu bulan lagi, makin memanas dukungan mulai ramai muncul untuk memilih Messi sebagai pemenang mutlak tahun ini Daftar pemenang gelar Ballon d'Or sepanjang masa Daftar 30 besar nominasi peraih gelar Ballon d'Or 2023 baru saja diumumkan Siapa pemain yang akan menenangkan trofi Ballon d'Or 2023 akan diumumkan pada malam gala 30 Oktober 2023 mendatang Ballon d'Or adalah salah satu penghargaan sepak bola paling bergensi di dunia Penghargaan ini diberikan kepada pemain pria terbaik di dunia berdasarkan performanya dalam satu musim Ballon d'Or pertama kali diadakan pada tahun 1956 dan telah dimenangkan oleh sejumlah pemain hebat Lionel Messi adalah pemain dengan gelar Ballon d'Or terbanyak sepanjang masa dengan tujuh kali kemenangan Messi meraih Ballon d'Or pertamanya pada tahun 2009 saat masih bermain untuk Barcelona Ia berhasil meraih Ballon d'Or untuk enam kalinya pada tahun 2019 saat bermain untuk Paris Saint-Germain Cristiano Ronaldo berada di posisi kedua dengan lima kali kemenangan Ronaldo meraih Ballon d'Or pertamanya pada tahun 2008 saat masih bermain untuk Manchester United Ia berhasil meraih Ballon d'Or untuk terakhir kalinya pada tahun 2017 saat bermain untuk Real Madrid Daftar pemain dengan gelar Ballon d'Or terbanyak Lionel Messi tujuh kali Cristiano Ronaldo lima kali Michel Platini tiga kali Johan Truif tiga kali Marco van Basten tiga kali Johan Truif tiga kali Franz Betkenbauer dua kali Ronaldo dua kali Alfredo Di Stefano dua kali George Best dua kali Fakta menarik pemenang Ballon d'Or Lionel Messi adalah pemain termuda yang memenangkan Ballon d'Or di usia 22 tahun Cristiano Ronaldo adalah pemain tertua yang memenangkan Ballon d'Or di usia 34 tahun Pemain dari Argentina dan Portugal mendominasi daftar peraih gelar Ballon d'Or dengan masing-masing delapan pemain Pemain dari Belanda dan Jerman masing-masing memiliki lima pemain dalam daftar peraih gelar Ballon d'Or Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.